Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 66 Pada hikmah nomor 66 ini, Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan An-nuru jundul qalbi kama anna dhulma ta'a jundul nafsi Cahaya adalah prajurit hati seperti hal yang kegelapan adalah prajurit hawa nafsu Ketika Allah menghendaki menolong hambanya Maka akan mengururkan bantuan dengan prajurit-prajurit cahaya Dan memutus para bantuan kegelapan dan kepalesuan An-nuru jundul qalbi kama anna dhulma ta'a jundul nafsi Di sini kita ngomongin tentang cahaya dan kegelapan Cahaya itu ibaratnya adalah tentaranya hati Yang akan membimbing dan mengawal hati seseorang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kegelapan itu ibaratnya adalah tentaranya hawa nafsu Yang akan mengawal dan menjurmuskan seseorang Kedalam kegelapan hawa nafsu Menjauhkan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa itu nurun? Nah cahaya di sini itu sering dimaknai sebagai nurubani Atau cahaya hidayah dan cahaya taufik yang masuk ke dalam hati seseorang Lalu apa itu nurun kegelapan? Kegelapan itu ibarat insting-insting negatif Keinginan syahwat, keinginan pangkat Tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah Yang satu disimbolkan sebagai cahaya Yang satu disimbolkan sebagai kegelapan Cahaya adalah tentaranya hati Dan kegelapan adalah tentaranya hawa nafsu Jadi masing-masing ini punya tentara, punya pengawal, punya kekuatan Hati punya tentara, hawa nafsu punya tentara Lalu apa yang akan terjadi? Fa'idah arodallahu ayam surah abdahu amad dahu bijunudil anwai Nah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menolong hambanya Supaya dia sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan mengutus tentara-tentara cahaya ke dalam hati seseorang Berks cahaya hidayah masuk Berks cahaya taufik masuk Sehingga dia terus menekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara melaksanakan yang wajib Melaksanakan yang sunnah Menjauhi yang haram, menjauhi yang makruh terus Sehingga dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menolong hambanya Maka dia kemudian memasukkan cahaya Islam ke dalam hatinya Cahaya iman ke dalam hatinya Cahaya ihsan ke dalam hatinya Sehingga dia hidup di dunia terang Benerang dengan cahaya-cahaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Jadi ketika Allah menghendaki seorang hamba akan ditolong olehnya Kasih cahaya, tentara cahaya Lalu musuhnya yang berupa tentara kegelapan Allah tahan Jangan sampai tentara-tentara kegelapan masuk ke dalam hati Jangan sampai hawa nafsu menguasai diri seseorang Sehingga hanya dengan pertolongan Allah itulah Kita akan mendapatkan cahaya Akan mendapatkan tentara-tentara cahaya Dan hanya dengan pertolongan Allah itulah Kita akan bisa menolak tentara-tentara kegelapan hawa nafsu Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah memberikan kita cahaya Allahumma Amin Rabbana ta'ubban minna innaka antasami'un alim Wadub alayna innaka antasami'un alim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha illa anta Astagfiruka wa adubu ilaih wa raffaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh